Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya pada Buya Apakah dalam sholat fardu kita boleh membaca Al-Quran menggunakan handphone Yakni kita sholat sambil memegang handphone Syukran Buya Di dalam kita melakukan sholat Boleh kita membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran dalam bentuk kertas lembaran atau mushaf Atau di handphone boleh Cuman pada dasarnya tidak seperti itu Dengan hafalan secukupnya Karena apa? Diupayakan dalam melakukan sholat Jangan kita punya banyak kesibukan Kesibukan yang tambahan Seperti menggang mushaf dan sebagainya Kecuali memang ada hajat Mungkin ada ingin Pengen menyelesaikan Al-Qurannya dan sebagainya itu ada Tapi dalam keadaan normal Tentunya Biasakan dengan tidak dengan mushaf Dan tidak dengan tulisan Tapi Kalau ada yang ingin membaca dengan Membaca suratnya dengan memegang handphone Atau dengan Al-Quran adalah sah Dan diperkenankan Babnya mubah Bahkan makruh pun juga tidak Hanya keutamanya adalah tetap dengan cara hafalan Seperti itu Akan tetapi nanti ada aturannya bahwa Gerakan-gerakannya harus perhatikan Kita tidak boleh melakukan Tiga kali gerakan Dari anggota besar berturut-turut Anggota besar itu tangan ini Ini anggota besar Anggota kecil ini Kalau kita membuka Jangan ini Satu dua tiga berutun Ini jemari anggota kecil Tapi kalau tangannya Gerak sampai tiga kali berturut-turut Membatalkan sholat kita Makanya termasuk Al-Qurannya Cara menyimpannya harus hati-hati Imam Nawawi menjelaskan dalam Kalau kita lagi sujud Al-Quran harus terhormat Ditaruh di Di gepit disini Di lengan Di gepit di lengan Di gepit di lengan Begini baru sujud Supaya Al-Quran ini tidak jatuh Karena Al-Quran harus terhormati Jangan sampai taruh di bawah Seperti itu Kalau memang disiapkan saku yang istimewa Khusus Ya tidak apa-apa disaku Seperti itu Yang penting waktu membuka pun harus hati-hati Jangan melakukan gerakan tiga kali Dia buka satu Mungkin bukanya satu-satu Buka Jangan langsung Batal Kalau gerakannya lebih dari Tiga kali berturut-turut Tiga kali berturut-turut Maka tiga kali gerakan Anggota besar Satu dua tiga Satu Satu dua tiga Batal Seperti itu Jadi Ini adalah boleh Akan tapi Keutamanya adalah Tanpa memegang mushaf Tanpa memegang handphone Karena apa Diharap dalam sholat itu Kita untuk tidak memperbanyak Gerakan-gerakan tambahan Termasuk lihat saja Di dalam kita membaca kunut Semua doa Habis doa kita disunahkan mengucap wajah Kecuali waktu kunut Tidak disunahkan mengucap wajah Karena apa Agar kita tidak memperbanyak gerakan tambahan Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton